Beredar video amatir berdurasi 15 detik di media sosial masyarakat Lampung Utara. Video tersebut menunjukkan puluhan pemuda sedang konvoy mengendarai motor ahad dini hari. Dalam video yang beredar tersebut terdapat kata-kata imbawan adalah Hati-hati jika melintas di wilayah kota bumi di atas jam 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Beberapa hari ini banyak sekali kejadian segerumpolan yang melakukan konvoy dengan menggunakan pedang panjang dan celurit serta dodo sawit. Kejadian ini direkam semalam di depan Gang Dahlia Media di saat sudah berkumpul ditandai dengan menggunakan pesta kembang api. Video ini bukan kali pertama. Terdapat sejumlah video yang beredar pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 1.40 waktu Indonesia bagian barat yang terekam kamera CCTV warga di Gang Teladan, Kelurahan Gapura, Kota Bumi, Lampung Utara. Dalam video tersebut sejumlah remaja berjalan kaki membawa senjata tajam. Atas beredarnya video tersebut, sejumlah tokoh masyarakat angkat bicara. Salah satu tokoh masyarakat Lampung Utara, Angsori, Sabak, meminta kepada pihak menegak hukum untuk mengambil langkah cepat. Kepada para orang tua, diminta untuk memperhatikan jika memiliki anak-anak remaja karena pencegahan utama yaitu dari orang tua. Adik-adik, anak-anak ponakan seluruh masyarakat Lampung Utara, tolong jangan membuat keresahan masyarakat yang membentuk geng, yang membentuk tawuran, yang membawa senjata celurit, senjata panjang. Seakan-akan Lampung Utara ini jadi akan mencekam. Itu murni kriminal. Tolong ya adik-adik, dan orang tua juga, tolong diingatkan anak ponakannya agar tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kampik mas. Dengan aparat, saya himbau baik kepolisian, PNI, maupun Pol PP itu dipantau, ditertibkan. Karena kalau sudah terjadi satu kali, ada korban, nanti akan menyusul tindakan-tindakan selanjutnya. Nah sebelum ini terjadi apa-apa, tolong kita sama-sama harus sepakat untuk memantau. Senara disampaikan Awari Darwin, Ketua Pemuda Pancasila Lampung Utara. Ia meminta aparat menegak hukum harus mengambil langkah cepat sebelum adanya korban jiwa yang ditimpulkan. Karena tradisi semacam ini bukan tradisi Lampung Utara. Yang pertama, kita minta kepada pihak-pihak terkait untuk segera melakukan cross-check kebenaran tentang video yang beredar, yang tentunya meresahkan masyarakat. Jika itu memang benar, terjadi, kita ketahui bahwasannya ya memang tidak ada tradisi seperti itu di daerah kita. Jadi kita minta kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah dan kepolisian, segera melakukan pendekatan secara persuasif terhadap mereka, dilakukan pembinaan, diberikan pencerahan, bahwasannya hal-hal itu tidak baik dilakukan. Karena berdampak kepada nantinya timbul hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas. Masyarakat Lampung Utara sangat berharap kepada aparat penegak hukum untuk segera menyikapi persoalan ini dengan serius, karena sangat meresahkan. Sastra Sudadi dari Lampung Utara pelaborkan.